Intro Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Tribun Akademi Boleh minta tepuk tangan nih Bapak sekalian Sebelum kita mulai acara pada hari ini Mari bersama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dipersilakan untuk berdiri Intro Baik hadirin dipersilakan untuk duduk kembali Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Domuara Ambarita Selaku News Vice Director Tribun Newtork Kepada Bapak Domuara kami persilakan Tapi menurut kami ke depan tidak cukup disini Kami terbiasa sampai penyelenggaran pelatihan menulis Saya kira kalau Bapak Ibu yang pimpinan itu mengerti kebijakan saja Tapi teknis menulis, teknis membuat video Bagaimana mengambil angle itu biarlah teman-teman di daerah Maka tindak lanjut dari kerjasama ini Pak Gassim Dan nanti kita perlu breakdown lagi Menurut kami adalah setelah ini akan ada TOT TOT itu di tingkat pusat mungkin menghadirkan dari Kodam-Kodam Lalu setelah itu ada TOT lagi di tingkat Kodam Sampai ke Korem, sampai ke Dandim Dimana nanti Dandim mengirim dari Koramil-Koramil Bahkan Babinsa gitu, jadi berjenjang Untuk selanjutnya sambutan kedua Kami mengundang Bapak Paulus Triagung Kristanto Selaku wakil pemimpin redaksi Harian Kompas Dan anggota Dewan Pres untuk naik ke atas panggung Kepada Bapak Paulus kami persilahkan Para pendiri Kompas Gramedia Kompas Gramedia khususnya Pak Yaakob Utama dan Pak Oyong Selalu menekankan dua kata Yang paling penting dalam kita bermedia Dan bergaul dalam masyarakat Tadi Mas Domo menyebutkan enlightening people Atau mencerdaskan masyarakat Tetapi ada dua kata yang diingatkan terus-menerus Yang pertama adalah kemanusiaan Yang kedua adalah keindonesiaan Saya kira itu tidak ada bedanya Dengan teman-teman di TNI Angkatan Darat Untuk tetap mengutamakan keindonesiaan Menjaga negara persatuan Republik Indonesia Negara kesatuan Republik Indonesia ini Di dalamnya ada manusia Karena itu juga menjaga kemanusiaan Dan itu hubungannya juga dengan dunia luar Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Dari Kolonel Infantri Muklis Gassim SHMSI Kasup Listra Dispenat Untuk itu kami mengundang Bapak dengan hormat Untuk naik ke atas panggung Kepada Bapak kami bersilakan Kepala penerangan atau para komandan satuan Adalah source of information Yang harus kredibel Dan dapat menjadi referensi resmi Baik bagi media masa Maupun halayak umum atau publik Sehingga menjadi sebuah keharusan Untuk para kepala penerangan Atau para komandan satuan Melatih kemampuannya Dalam berbicara di depan umum Atau yang dikenal dengan public speaking Saya berpesan Agar seluruh peserta Dapat memanfaatkan kesempatan Yang sangat baik ini Untuk menggali pengetahuan Dan pengalaman sebanyak-banyaknya Kepada para narasumber Kepada para mentor Dan jalin koordinasi Silatu Rahmi Dari para mentor Dan para narasumber Mereka adalah orang-orang Yang telah teruji kapabilitasnya Dalam hal public speaking Demikian sambutan saya Pada acara pembukaan Public speaking Tahun anggaran 2024 Kali ini Akhirnya Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Kamis Tanggal 25 Januari 2024 Pukul 08.58 Waktu Indonesia bagian Barat Pelatihan public speaking Tahun anggaran 2024 Secara resmi Saya nyatakan Dibuka Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Memberikan petunjuk Dan perlindungannya Kepada kita semua Dalam setiap langkah Pengabdian kita Kepada Bangsa dan negara Tanpa berlama-lama Untuk memulai pemaparan Sesi 1 Saya mengundang Bapak Domuara Ambarita Selaku News Vice Director Tribune Network Untuk menjadi moderator Sesi 1 Untuk waktu dan tempat Kami persilakan Langsung saja Kita undang Pembicara Untuk mengangkat topik Disinformasi Black Campaign Dan Jurnalisme Solusi Disinformasi Misinformasi Dan juga kemudian Hoax itu Bertebaran Sejak kita Sejak manusia ada Bahkan Tadi Dan Itu terjadi Karena Sikap dasar manusia Yang sebenarnya juga Ingin selalu Kalau bisa Dalam tanda petik Berkuasa Atas Atas orang lain Black Campaign Itu berbeda Dari Negative Campaign Dan juga Kritik Kalau Negative Campaign Biasanya Basisnya pada fakta Dia menyampaikan Informasi Faktual Tetapi mungkin Negatif Bagi pihak lawannya Tapi basisnya Adalah pada fakta Itu yang Membedakannya Dengan Black Campaign Kalau Black Campaign Yang disasar adalah Bagaimana Membuat persepsi Publik Terhadap orang tertentu Lawannya Itu menjadi negatif Tetapi tidak berbasis Pada fakta Jadi bisa pada tuduhan Pada fitnah Jadi yang membedakan Antara negative campaign Dan Black Campaign Itu adalah pada fakta Dan karena Terkait dengan Fakta Black Campaign itu Ya Dia bersaudara Kandung dengan Disinformasi Disinformasi Ada beberapa istilah Yang digunakan Baik fact checker Maupun media massa Dan juga Peneliti Ada yang disebut Sebagai disinformasi Ada misinformasi Dan ada Mal informasi Ketika Di media sosial Atau di dunia maya Itu ada Berita yang Mengarah ke Hal yang negatif Terhadap satuan Kami Ataupun satuan kita Hal apa yang Paling tepat Yang harus kita lakukan Yang pertama Cek dulu Fakta atau tidak Yang kedua Laporkan Yang ketiga Memberikan klarifikasi Di media sosial Bisa juga di Apa namanya Di TNI Maupun juga Bekerjasama Kolaborasi Dengan media massa Kita lanjutkan Sesi kedua Di sesi kedua ini Kita akan membahas Tentang Topik Excellent and Effective Communication How to Handle Crisis Selain ini Kami undang Mbak Glory Agar Naik ke podium Teknik public speaking Bapak Ibu Komunikasi Pada dosarnya Banyak sekali Tapi saya akan bicara Lebih spesifik Karena waktu terbatas Di dua hal ini Penampilan Dan penyampaian Jadi Bapak Ibu Tidak bisa dipungkili Bahwa penampilan Itu perlu Dirawat Karena apa Orang yang berpenampilan Baik Mendapatkan peluang-peluang Lebih Dahulu Dibandingkan yang tidak Banyak yang bilang Mbak Glory Jangan dong Judge A book By Just by It's cover Nyatanya Bapak Ibu Mungkin 60-70% Buku di Gramedia Laris Best seller Gara-gara Covernya juga Awalnya ya A I U U E Oh Oke Kita urut Terahan kita Urut Gerakan memutar Kita urut sampai ke atas Sampai ke bawah Telinga Kemudian ke bawah Ditarik Ini tidak semua hal-hal Yang dipunya perusahaan Disampaikan ke publik Secara utuh Sama dengan semua institusi Seperti itu Termasuk Ini kepala-kepala penerangan Yang hadir di sini Tentunya ada Fakta Yang berbeda Akan disampaikan Padahal tadi Di dalam Mbak sampaikan Ada kita harus menyebabkan Fakta Untuk confidence Kemudian mencapai Pengetahuan yang kita ketahui Itu harus Sesuai fakta itu Namun Kenyataannya tidak seperti itu Nah bagaimana Menyikapi itu Biar Akinda setting itu Tetap tersampaikan Secara utuh Sehingga Apa yang dinikmati oleh Masa ini Tetap bisa Sesuai apa yang kita inginkan Kita perlu jujur Tapi kita perlu cerdik juga Dalam melihat situasi Kalau dalam hal ini Saya banyak belajar dari politisi Karena politisi itu Kalau kita wawancara Kita tanya A Dia jawabnya B Kadang-kadang gitu ya Maksudnya apa Kadang-kadang kita sudah punya Agenda setting Saya mau menjelaskan Soal program Operasi Katarak Dari TNI Misalnya gitu ya Nah ditanyanya Sama presenter Atau pewawancaranya Pak bagaimana Pak Ketersediaan Ini tadi Lokasi tadi Keamanan Dan segala macamnya Kita tidak mau ke sana Kita tidak mau ditelisi Mengenai senjata Mengenai apa Kita maunya Keoperasi Katarak Misalnya Nah apa yang dilakukan oleh Politisi Dia jawab sedikit saja Pertanyaan yang tadi Ditanyakan di awal Ya tentu sebagai Tentara kita harus Terus mempertahankan Garis depan Dan juga mempersiapkan Ateleri yang bagus Tapi juga Kita jangan lupakan Masyarakat kita Masuk ke agenda setting dia Masyarakat kita Banyak yang juga Membutuhkan bantuan Masyarakat kita saat ini Terutama mereka yang tinggal Di pedalaman Sangat sedikit akses Terhadap kesehatan Karena itulah TNI Hadir di depan Dan kita juga Masuk ke pedalaman Untuk melakukan CSR atau juga Kegiatan sosial Membantu operasi Katara Nah dibelokin ya Bapak-bapak ya Apa yang ditanyakan Dia mengarahkan Kepada kekuatan militer Kepada senjata Dan apa segala macam Kita bisa jawab sedikit Di depan Kita belokkan Ke agenda setting kita Selamat siang semuanya Kembali bersama Olivia Nur Selanjutnya kita akan Masuki sesi ketiga Dengan moderator Bapak Fofo Susatio Selaku general manager digital Konten 2 of Tribune Network Kepada Bapak Fofo Waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Bapak-Ibu Selaku moderator sesi Terakhir ini Kita akan mengulas Personal branding Bercerita tentang TNI-AD Di era digital Dalam strategi Media sosial Makanya kalau militer itu Punya operasi militer Selain perang Mungkin yang di digital ini Seperti perang Pak Operasi militer Seperti perang Kenapa? Karena butuh target Kita menentukan targetnya Kita menentukan strateginya Dan kita harus punya skillnya Kalau di tentara itu kan Lebih baik Mandi keringat Ketimbang mandi darah Di pertempuran Jadi latihan Terus dan lain sebagainya Dan itu harus dilatih Dan hari ini Di sosial media Di dunia digital Di konteks pemilu Kita menyaksikan Pertempuran narasi Antara pasangan calon Antara orang-orang yang terlibat Dan lain sebagainya Ini udah Udah ada pertempurannya Seperti itu Nah ini data ya Pak Kalau mau memilih Mana yang mulai Ini yang paling favorit Ini Berdasarkan data Dari Hotshoot Atau Meltwater Itu ada Whatsapp Yang paling banyak digunakan Makanya kalau viral-viral Forward-forward itu Kebanyakan di Whatsapp Dan grup Whatsapp itu Bahaya banget sebenarnya Karena banyak konten-konten Atau kita Itu cuma baca judul Nggak buka Artikelnya Udah di-share lagi Mending sharenya perorangan Tapi di-sharenya ke grup Terus kemudian Instagram Itu anak-anak muda Hari ini Pertarungan Pilpres-Pilpres ini Selain di TikTok Pertarungannya ada di Instagram Pertarungan gambar Jadi narasi Itu narasi gambar Kata orang Seribu kali kita mendengar Nggak akan langsung percaya Tapi begitu sekali melihat Langsung percaya Padahal gambar itu bisa di-create juga Jadi gimana caranya Supaya Ketika kita punya banyak hal Yang harus diceritakan di Medsos Atau justru bingung Harus mulai dari mana Kita bikin konten pilar namanya Tiang-tiang cerita Nah ada konten pilar ini Saya menyebutnya Empat sampai lima tema utama Yang menjadi pilar konten media sosial Pertama itu ada kegiatan Atau program yang dilakukan Selalu juga ada dampak Testimoni yang kedua Yang ketiga itu adalah interaksi Jadi kita mencoba membuat interaksi Sama audiens Yang kelima itu ada behind the scene Proses di belakang layar Saya paling senang tuh Kalau nonton tiktok live gitu ya Saya melihat orang-orang Ngejualin tuh Ngebungkusin barang dagangannya Saya jadi tahu Oh cerita bungkusinnya tuh Memang dia niat ya Banyak banget tuh Tumpukannya resinya segala macem Saya jadi yakin bahwa Toko di tiktok ini Benar-benar terpercaya Ketimbang saya nggak tahu Proses packagingnya Pengirimannya Nah begitu juga dengan Akun instansi negara sebenarnya Ketika mereka melihat Bahwa TNI Angkatan Darat Penuh dedikasi misalnya Melakukan tugasnya Persiapannya bagaimana Mereka akan lebih mengerti Dan lebih dekat sama TNI Angkatan Darat Dan yang terakhir mungkin Inspirasi atau bersifat edukasi Bagaimana saya mengukur Pesan saya itu sampai Tapi di luar komunitas Nah sebenarnya di Instagram Analytics Pak Itu ada penanda bahwa Konten kita itu mencapai followers Atau non followers Di tiap konten itu ada Nah kalau kita lihat Lebih besar followersnya Berarti itu masih sampai Dalam tanda kutip Komunitas kita lagi Orang yang sudah follow TNI Angkatan Darat Sudah pasti suka sama TNI Angkatan Darat Suka militer segala macem Tapi begitu dia reach out Keluar non followers Nah itu kita bisa bilang Bahwa kita berhasil Menemukan audiens baru Untuk memberikan pemahaman Soal militer Atau kedaulatan negara Dan sekarang mungkin Tips sederhananya Tidak solusi tunggal Bahwa sekarang mungkin Instagram lebih Memprioritaskan Instagram Reels Karena lebih gampang Disebarkan gitu Ketimbang mungkin Satu gambar foto Atau segala macem Dan di TikTok itu Ada analytics juga Per video kita bisa lihat Ini video ini Sourcenya datang dari mana Dari FVIP Atau dari followers Nah video TikTok yang berhasil itu Kalau kami menyebutnya Yang datang dari FVIP Orang yang tidak follow Tapi orang nonton Dan kalau di Youtube itu Juga ada referralnya Kita bisa lihat Ini datang dari Kalau video Youtube yang jelek ya Kalau di Kompas.com itu Saya melihat Datangnya dari link eksternal Berarti harus dipus Ke sosmed terus Tapi kalau Youtube-nya Orang datang-datangnya Itu nontonnya dari home Feed Suggestion Berarti dihabis nonton video ini Disuggestion video kita Nah itu berhasil Dia menjangkau audiens yang Di luar dari subscriber kita Nah kalau saya menilainya Simpelnya seperti itu Dan kalau mungkin untuk tools Yang pengen tahu Ini profesinya apa segala macem Mungkin bisa dikulik di Google Analytics Atau kalau kami melakukan lagi Survei biasanya Saya Olivia Nur mengwakili Segenap pihak penyelenggara Acara ingin mengucapkan Mohon maaf Jika ada kesalahan Selama acara berlangsung Salam sehat dan sejahtera Sampai jumpa besok hari Karena masih ada Pemampalan yang sangat menarik menunggu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!